Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan kenapa Kawaki bisa menghancurkan Konoha di episode 1 dan bisa mengalahkan Hokage ke-7. Setelah kita membaca chapter terbaru kemarin, ada beberapa hal menarik yang sepertinya menyambung banget dengan episode 1 Boruto loh. Seperti yang kita tahu, Jigen saat ini ternyata hanya seorang wadah pula bagi klan Otsutsuki. Hmm, mau gimana pun, klan ini sepertinya selalu di atas ya tingkatannya. Ada teori menarik nih, kami rasa bukan Kawaki sesungguhnya yang menghabisi Naruto serta melawan Boruto di episode 1 tersebut. Menurut kami, orang ini adalah Isshiki Otsutsuki. Tetapi sebelum masuk ke Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut. Oke, sebelumnya kita persilahkan kalian siap mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai dan ingat, jangan di-skip oke? Penyerangan Kawaki ke desa Konoha saat itu awalnya masih memiliki tanda tanya besar. Kok bisa ya, orang yang dibesarkan Naruto malah menghancurkan Konoha dan membenci Naruto juga. Nah, dari sinilah yang membuat para fans pada penasaran dan beragumen. Pertama, dahulu ada yang mengatakan jika orang itu bukan Kawaki yang asli. Yah, dahulu di waktu awal kisah Boruto setelah time skip dari peristiwa hancurnya Konoha ini, satu orang yang selalu dianggap adalah Iwabe Yuino. Memang ada kemiripan sedikit sih, tapi secara keseluruhan Iwabe jelas berbeda dengan Kawaki. Secara Iwabe sangat mengidolakan Naruto dan saat itu ia sudah menjadi salah satu genin terbaik di Konoha. Nah, argumen ini semakin lemah setelah munculnya chapter terdahulu. Kedua, dahulu ada yang mengatakan jika orang itu adalah Jigen. Maksud kami begini, dasarnya Jigen ingin menjadikan Kawaki sebagai wadah baru untuknya. Itulah alasan kenapa ia menyuruh orang seperti Kasin Koji serta Delta membawanya pulang. Meski sampai akhirnya ia turun tangan sendiri sih. Nah, banyak yang beranggapan jika penyerangan ke Konoha tersebut, Kawaki saat itu sudah dimiliki jiwanya oleh Jigen. Artinya, orang yang berhadapan dengan Boruto serta Naruto adalah Jigen dengan tubuh Kawaki. Ya, semacam pusi Tensei seperti halnya yang sering digunakan Orochimaru lah. Tapi nampaknya argumen ini juga semakin melemah setelah munculnya chapter terbaru kemarin. Nah, yang ketiga ini sepertinya ada benarnya sih. Ya, Kawaki saat itu adalah Isshiki Otsusuki. Ternyata Jigen yang kita kenal saat ini juga seorang wadah dari seorang Otsusuki loh. Namanya adalah Isshiki. Diketahui dari hologram tersebut, ia berpasangan dengan Kaguya. Bahkan dikatakan jika tubuh Jigen saat ini sudah tidak kuat lagi menahan kekuatan besar dari seorang Isshiki. Itulah alasan kenapa Jigen atau Isshiki itu mengatakan jika ia harus cepat-cepat mengambil Kawaki dan menjadikannya wadah. Dan tentunya, tubuh Kawaki adalah tujuan baru wadah untuk Isshiki. Menariknya, kejadian ini bisa berhubungan dengan episode 1 Boruto dahulu. Pas cat time skip dan munculnya Isshiki Otsusuki ini, sepertinya ada kemungkinan nih. Orang yang berada dalam tubuh Kawaki dan menghancurkan Konoha serta menghadapi Boruto ini adalah Isshiki Otsusuki loh. Kami punya teori seperti ini. Pertama, meski Kawaki ini sangat kuat dan berlatih langsung dengan Naruto, rasanya sangat berat sekali jika ia mengalahkan Naruto dengan mudah. Bahkan Kawaki mampu menghancurkan Konoha. Karena, jika dipikir Konoha pasti memiliki banyak Shinobi seperti Konoha Maru, Kakashi yang siap menjadi benteng desa daun tersebut. Kedua, jika itu Kawaki, mestinya ia masih memiliki perasaan dengan desa tersebut. Kecuali loh, jika ada seseorang yang berhasil memanipulasi pikiran Kawaki seperti halnya Obito dahulu oleh Madara. Karena ada percakapan seperti ini. Uzumaki Boruto, aku akan menggiringmu ke tempat di mana Hokage ke-7 berada. Nah, bukankah itu seperti suara orang yang berada di atas Boruto umurnya? Dari dua teori itu saja, sepertinya memang ada kemungkinan. Jika orang yang menghancurkan Konoha saat itu bukanlah Kawaki. Memang, jika kita sedikit flashback ke masa lalu, setidaknya Konoha pernah hancur berantakan sebelum Kawaki ini. Pertama adalah penyerangan Orochimaru. Sanin Orochimaru memang pernah berjasa bagi Konoha. Namun sebaliknya, ia juga menjadi momok menakutkan bagi desa tersebut. Pasalnya di masa lalu, jika tidak ada Hiruzen, mungkin Konoha sudah hancur dan takluk di bawah Orochimaru. Sanin Orochimaru melakukan invasi dan menghancurkan setengah bagian dari Konoha. Hanya karena hasrat balas dendam dan benci terhadap Konoha. Semua ini bermula di mana Hiruzen lebih memiliki Minato sebagai penerusnya, ketimbang dia muridnya Hiruzen Sarutobi sendiri. Dengan bantuan para ular tersebut, Orochimaru berhasil memporak-porandakan Konoha. Tapi itu sudah di masa lalu ya. Musi kondisinya sekarang sudah berubah. Orochimaru tetap berbahaya dan selalu di bawah pengawasan Konoha. Hanya Naruto selalu meyakini bahwa Orochimaru suatu hari nanti yang akan berpeluang besar membantu para Shinobi melawan bangsa Otsutsuki. Kedua adalah penyerangan yang dilakukan oleh Pain Rikudo. Di kisah Shinobi terdahulu, inilah kondisi di mana Konoha benar-benar rata dengan tanah. Kecuali patung Hokage sepertinya. Saat itu lebih berdampak dan parah lagi daripada invasi Orochimaru di awal. Penyerangan Pain, pemimpin Akatsuki adalah yang paling berbahaya. Di mana Tsunade Senju sampai depresi dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan para Shinobi Konoha. Serta Kakashi sebenarnya telah meninggal, kemudian juga kalahnya tetua katak Myobokuzan. Hancurnya Konoha saat itu membuat para penduduk sangat terpukul dan untung saja semuanya berakhir. Di mana Naruto berhasil meyakinkan pemimpin mereka Uzumaki Nagato. Dan kata-kata yang sangat berkesan pada saat itu ketika Tsunade mengatakan, Daun yang gugur akan tumbuh tunas baru. Saat ini Konoha sedang hancur, tapi Konoha akan tumbuh sekali lagi. Nah dua hal ini adalah proses di mana desa Konoha rata dengan tanah. Masalahnya saat ini akan ada satu adegan lagi yang menampilkan Konoha akan rata dengan tanah lagi. Dan orang yang terlihat melakukannya adalah Kawaki. Tapi logikanya jika hanya Kawaki seorang diri sepertinya mustahil, ia bisa menghancurkan Konoha. Bahkan untuk pertama kalinya patung wajah Hokage ketujuh juga hancur bersama para Hokage terdahulu. Nah melihat adegan di mana pertempuran Naruto Sasuke menghadapi Jigen atau Isshiki di chapter kemarin, memang hanya Otsutsuki inilah yang mampu mengalahkan Naruto bahkan Sasuke. Bahkan dengan tubuh Jigen saja, Naruto Sasuke tidak mampu mengalahkannya. Apalagi jika ia sudah mendapatkan tubuh dari Kawaki. Karena kita tahu pula saat ini hanyalah klan dengan Otsutsuki yang bisa mengalahkan kelima KG sekaligus. Seperti Momosiki, Kinshiki saja. Para KG sudah dibuat kewalahan. Apalagi dalam transformasi mode. Nah ada peluang buruk juga nih, jika sebenarnya Isshiki, Otsutsuki lebih kuat dari Momosiki, Kinshiki. Karena itu kalian juga sepemikiran gak, jika orang yang berada dalam tubuh Kawaki dan ada di episode 1 Boruto adalah Isshiki Otsutsuki. Karena jika dipikir-pikir ceritanya masih nyambung. Dan di dimensi yang dimaksud Kawaki, membawa Boruto itu seperti dimensi di mana Naruto dikurung dalam mangkuk tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika punya pendapat tulis di kolom komentar oke? Tapi memang ini masih belum ada fakta pasti sih, hanya kemungkinan yang masuk akal jika dalang dibalik semua penyerangan ke Konoha ini adalah Isshiki Otsutsuki. Oh iya tambahan, mungkin di video selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara Isshiki Otsutsuki dengan para Otsutsuki lainnya di era Boruto. Karena tanpa kita sadari ada beberapa kesamaan loh antara mereka ini. Nah itulah pembahasan mengenai jika Kawaki yang menyerang dan menghancurkan Konoha di episode 1 dahulu adalah Isshiki Otsutsuki dengan tubuh dari Kawaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time! Bye-bye!